Intro Ada dua sisi perjuangan yang perlu kita selesaikan Pertama, ke dalam dulu Kita meyakini bahwa kita ini tidak punya apa-apa Dan tidak bisa apa-apa Sehingga ini perlu dari internal kita dulu Ketika Anda menyanjung saya, Bu Yaakov pinter banget Mengapa saya harus gembira disanjung semacam itu Padahal kepintaranku adalah bukan hasil kerjaku Hanya sebagai pemberian Tuhanku Seorang perempuan disanjung cantik Senang gak? Senang Karena dia merasa seolah-olah hasil kerja dia Pada kecantikan itu adalah pemberian Ini satu kita musnahkan dulu Egosentris kita ini Bahwa kita kembali kepada titik nol Yaitu lah-olah Walau kuata kita tidak punya apa-apa Tidak bisa apa-apa Kalau kita punya pun karena pemberian Tuhan kita Kalau kita bisa apa-apa juga karena diberi bisa oleh Allah Itu saja Kemudian kausalita yang terjadi pada diri kita sendiri Juga pertanyaannya kan sangat besar Dulu Kamu Ada gak dulu? Sekarang ada Dengan jantungnya, dengan paru-parunya, dengan matanya Kok bisa ada? Bagaimana hukum kausalitanya anda bisa jadi ada? Anda tidak bisa menjawab kok Ternyata tidak ada kok menjadi ada Ya itulah persoalannya Kemudian juga Kalau kita memang benar-benar mencintai Allah Saya nanya Selain Allah Masih adakah yang engkau cintai? Ketika engkau masih ada yang engkau cintai selain Allah Berarti engkau memadu Allah Menyandung Allah Menyandung ya? Iya Madu ya Nyandung Madu Wayuan Allah paling tidak suka di madu itu Apalagi Allah Perempuan juga mana ada yang mau di madu Kalau madu memang manis Kalau di madu memang pahit Madu asli Nah itu Jadi itu saja lah Itu ke dalam diri kita sendiri Yang luarannya Bahwa Tuhan ini Adalah sang pencipta Yang tidak terikat dengan hukum kausalita Artinya Allah itu Bisa mencipta Bisa membuat Kalau kita hanya bisa membuat Bedanya apa? Membuat itu Dari ada Kepada ada Dari batu gunung Limestone Ya Dibuat menjadi keramik Dari pasir kuarsa Menjadi kaca Ya kan begitu Dari pasir besi Menjadi pedang Kita hanya membuat Tapi kita tidak bisa membuat pasir kuarsa Kita tidak bisa membuat gunung Tetapi Allah itu Bisa membuat Dan bisa mencipta Membuat itu Bahasa alamnya Wajah Allah Ini jailun fil ardi Khalifah Itu membuat Mengangkat Menjadikan Tapi kalau Khalaqah itu mencipta Dari tidak ada Menjadi Ada Alam semesta ini Tadinya tidak ada Lalu menjadi Menjadi ada Dan tidak ada sebab Tidak ada kausalita Tidak perlu bahan baku Untuk Menciptakan yang tadinya Tidak ada Itulah makanya Tuhan itu mengatakan Inama amruh Ida arda say'an Ayyaku lalahu Kun Faya kun Tinggal kun saja jadi kok Nah Jadi kalau kita Meminta kepada Tuhan Dalam pikiran kita Tidak paham Bahwa Allah itu Punya kemampuan Untuk mengatakan Kun lalu terjadi Maka akan terjadi Kegamangan Kita sendiri Ketika meminta Kita meminta Pertolongan Kepada seseorang Tetapi kita Mencurigai Orang itu Mampu atau tidak Ini menjadi masalah Kalau Pak Rahmat Minta Pertolongan Kepada saya Mau Minta uang Seratus ribu Yakin gak Saya bisa Memberi anda Seribu Yakin Kalau seratus juta Masih yakin gak Seratus juta Masih yakin gak Saya Bisa Kalau Satu miliar Masih yakin Kalau satu triliun Ada batasnya Kemampuan manusia itu Karena diukur Dengan kemampuan saya Nah ketika Kita minta Kepada seseorang Dan kita Mengukur Kemampuannya Kita membatasi diri Mana mungkin Buya punya Uang satu triliun Dari mana Dapatnya Maka tidak akan Keluar kata-kata Dari mulutmu Untuk meminta Sebesar itu Nah Kalau kita Kepada Allah juga Masih tetap Dalam persepsi kita Allah dalam Keterbatasannya Ngapain kamu Minta kepada Tuhanmu yang Terbatas itu Itu yang menjadi Persoalan Makanya Luar biasa